Oh iya, karena kami memang mobile, sedang dalam perjalanan juga bergerak, mungkin signalnya berubah-ubah ya Langsung aja Pak Benjo yang opencam, Pak Saiful yang bicara, yang melanjutkan Dikasih ke Pak Saiful aja, silahkan Lanjut Pak, ngomong aja Pak ya Ya, jadi bahkan beliau itu di daerah itu, memang kehidupan mereka dalam bentuk klan ya Jadi ada satu komplek, seperti komplek kecil gitu, lima rumah Itu ya marga sinaga semua, dan nanti gak jauh dari situ, dibalik gunungnya ada satu komplek lagi beberapa rumah Ya seperti itu juga gitu Nah, ini kebetulan yang dialami oleh saudari kita ini Di situ ada lima rumah Dan lima rumah itu keluarganya semua, ada mertuanya, ada paman dan sebagainya Beliau ini juga dijadikan macam buddha, macam buddha oleh keluarganya ini Bahkan harus menjaga beberapa orang anak yang ditinggal oleh ibu dan bapaknya itu pergi ke ladang Jadi selain mengurusi babi, menjaga anak sendiri, menjaga anak orang lain Kadang-kadang disuruh mijat dan sebagainya Dan Sangat, 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 kalau saya bilang ini caranya sangat-sangat terstruktur Sangat-sangat, apa ya Bahkan ada yang memiliki, kita katakanlah untuk Sebagai pawangnya itu yang bisa menangani dia itu Brainwash, seperti brainwash gitu Selalu, bahkan ketika dia mau ikut dengan kita Itu keluarganya sangat dengan manis Bilang itu, eh kamu gak sayang sama anak kamu Dibelah loh perut kita untuk melahirkan anak dan sebagainya Ini sangat-sangat manis sekali mulutnya ini Ketika dia ngomong gitu, dia gak sadar yang sedang menjemput itu adalah Satu orang ibu yang dulu juga dibelah perutnya untuk melahirkan anak tersebut Jadi memang, aduh, gak tau bilang lah Sangat-sangat, apa kita lihat ya Kasih-kasih teh kucing lah, kalau kita bilang Mereka hanya memikirkan diri sendiri Memikirkan malu sendiri Tidak pikirkan orang Bahkan dia berani bilang, kalau kau pergi sekarang dengan orang ini Maka keluarga kita malu lah Kok dibawa istrinya Dia tidak berpikir ketika mengambil anak orang lima tahun yang lalu Tanpa izin, orang tuanya juga menanggung malu Ini yang sangat sakit kali hati kami ketika dengarkan itu Jadi, saya rasa memang kalau dikatakan ajaran kasih Itu semua lip service Tidak ada kasihnya sama sekali Bahkan kita lihat pandangannya itu kosong Satu hal yang paling, paling, apanya ya Ketika pertama kali berjumpa dengan ibu Kalau kita lihat ya Satu orang anak yang lima tahun tidak jumpa ibunya itu Yang kita harapkan itu kan ekspresinya pasti lari, memeluk, gak lepasin Ini bahkan anak itu tadi Ini bukan, dia kayak melongok, kayak kebingungan loh Kayak kebingungan Kita yang suruh, eh selam lah, apa Jadi, bahkan Kalau kasarnya saya bilang Menjadi oten ini hilang Adap kepada orang tua pun jadi hilang Seperti itu Untuk lebih jelasnya mungkin kita dengarkan Apa yang dialami oleh ibu Ibu Enok ya Coba ini kita Ini ibunya dari yang korbannya Ibu Enok Ya mungkin apa aja yang bisa disampaikan Silahkan bu, apa kira-kira yang disampaikan Wah, sampai ternyata gak mampu untuk menyampaikan ungkapan kata-katanya Karena tadi juga memang sudah banyak ya Menyampaikan pada Bang Jumah dengan kami juga sama ya Sampai ya ekspresinya Kalau wanita paham ya Bagaimana mungkin Ibu-ibu apalagi Memang berat gitu ya Kita yang dari Muslim Yang pria Mungkin bukan muslim pun harusnya paham Bagaimana Rasanya seorang ibu Yang anaknya itu Tanpa setahu dia gitu Dibawa jauh dari rumah Apalagi untuk dimurtadkan Diajarkan tentang hal-hal yang tidak benar Dipaksa untuk Mengkonsumsi warang haram Bahkan dipaksa juga untuk Mengurusi binatang-binatang yang Tidak layar Tidak pantas untuk seorang muslim itu Berada bahkan dekat ya Jangan akan mau nyentuh Dekat saja gak layak Bahkan yang kita-kita juga Sementarnya ada isi gitu ya Bang Bejo Deli Bang Bejo Deli Bang Bejo Bisa kak untuk menguraikan Kronologis atau peristiwanya gitu Dari lima tahun yang lalu Supaya kita tahu apa yang terjadi gitu Tepadol Ya oke Jadi lima tahun yang lalu Anak Ibu Nok ini Bertemu ya dengan Seorang Di Sumatera Utara Merkasi Naga ini ya Di Tanggrang Usianya berbeda sekitar 10 tahun Waktu itu anak Ibu Nok masih berumur Sekitar 21 Jadi masih terlalu mudah Sedang bekerja di satu tempat di Tanggrang juga Sebagai seorang sales promotion Tapi dengan Pendekatan yang dilakukan Sehingga percaya kepada laki-laki ini Gitu ya Kepercayaan ini Akibat akhirnya dimanfaatkan Untuk Kalau kita bilang dari kemarin ini Menipu ya Mengelabui Jadi untuk mengajak Pada perbuatan yang Tidak pantas bagi seorang wanita Meninggalkan keluarganya Apalagi Berbeda Keakinan Ya akibatnya hamil Melahirkan seorang anak Setelah Satu tahun setengah Hamil anak yang kedua Dibawa Dibawa Ke Sumatera Utara Ditinggal di bandara Pemahaman Dia tinggal Tau-tau Dibawa jauh Sangat jauh Dari Tempat tinggalnya Dibawa ke Sumatera Utara Dan ternyata Dari keluarganya Menjemput di bandara Dibawa ke Lokasi rumahnya Di Samosir Lokasi rumahnya Rumah Ya buat Sederaku yang menyimak Juga sambil Tap-tap layar ya Biar Cepet Matiurnya Biar Kawan-kawan muslim Semua pada Tahu Tentang Keadaan Kasus Di lampangan Seperti apa Misi yang mereka Lakukan Sambil Tap-tap layarnya Ini lingkungan rumahnya Itu seperti Dikambarkan Ada satu Kelompok Rumah Satu keluarga Beberapa Bangunan Ada 6 Bangunan Di situ Semua ini Satu keluarga Dibesarin Dek Cepi dibesarin Satu keluarga Ada rumahnya Dan itu Kondisi rumahnya Itu Kumu Kumu Bisa dibilang Kalau Bandingan dengan Yang rumah tinggal Yang orang Di Tangerang Atau wilayah Kota Medan pun Ini Terlihat sangat Kumu Jalannya pun Begitu ya Lokasinya Sangat sulit Untuk di Rumah Rumah Adat Yang Di bawahnya Ada Kandang Hewan Ada Terbau Sapi Kandang Kandang Anang babi Dan ada Bekeliaran Banyak Anjing Sekitar Sampai Bang Sepul Juga Itu Bang Uco Juga Risi Ya Di sana Di sini Nah Ini membuat Sok Tentunya Sang anak Kaget Saya Saya yakin Jadi ini Tempat penyekapannya Di sini Bang Ini tempat penyekapannya Kayak gini Bisa dibilang Ini Seperti tempat Yang Ter Terisolir Terisolir Dan mudah Untuk Di Pantau Oleh Keluarganya Jadi Tidak bisa Ke mana-mana Jadi Sama Jangan Disaka Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Setelah Sampai Di rumah Ini Tidak Langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guru-guru Sekalian Assalamualaikum Ya Setelah Sampai Di rumah Tersebut Langsung Diperlakukan Dengan Tidak Pantas Tidak Tidak Manusiawi Bang Bicodili Bisa Diulang Sedikit Bang Kita Baru Masuk Biar Paham Alur Ceritanya Seperti Apa Gitu Netizen Netizen Yang Di Youtube Juga Baru Tahu Ini Ternyata Ada Penyekapan Terhadap Mualaf Di Samosir Ya Bukan Mualaf Jadi Jadi Muslim Yang Wanita Dihamili Yang Dihamili Langsung aja Wanita Muslim Wanita Muslim Dihamili Habis itu Dipancing Untuk Masuk Ketempat Laki-laki Tersebut Datanglah Wanitanya Setelah Datang Tidak Disini Keluar Lagi Dengan Segala Macam Cara Wanitanya Kemudian Merasa Tersiksa Terintimidasi Disana Tidak Diperlakukan Secara Manusiawi Sehingga Wanita Tersebut Memberikan Sinyal Keluar Dari Lokasi Tersebut Sinyal Ditangkap Oleh Temannya Temannya Kemudian Menginformasikan Ke Keluarganya Keluarganya Mohon Bantuan Kepada Apologet Islam Indonesia Untuk Menjadi Fasilitas Agar Bisa Diselamatkan Nah Kesimpulannya Tim kita Sudah Jalan Orang Tuanya Ikut Dengan Penuh Duka Cita Ikut Melihat Keadaan Anaknya Tentulah Sebagai Seorang Ibu Yang Melahirkan Anak Yang Sudah Bertahun Tahun Yang Meninggalkan Rumah Dengan Kondisi Yang Tidak Mengenakkan Kemudian Sang Suami Meninggal Dunia Juga Karena Tidak Tahan Menanggung Perih Dan Rindu Terhadap Anak Wanita Satu Satunya Setelah Kemudian Ditemukan Titik Dimana Anaknya Ini Kemudian Ada Berada Terisolasi Di Sana Ya Tentu Kita Sebagai Umat Islam Perasaan Kita Terasa Tercabik Cabik Gitu Ya Di Tempat Dimana Kita Mayoritas Diperlakukan Salah Satu Umat Islam Sedemikian Terupan Dan Ini Adalah Salah Satu Contoh Dari Ribuan Kasus Yang Ada Semalam Itu Sampai Subuh Hari Teman Teman Dikawal Oleh Polisi Setempat Tapi Tidak Ada Daya Sebab Mereka Orang Orang Yang Ada Di Sana Itu Ya Secara Boleh Dibilang Terstruktur Gerakan Mereka Sehingga Perempuan Tadi Tidak Bisa Diajak Keluar Bahkan Yang Saya Katakan Tadi Bahwasanya Wanita Ini Si Korban Ini Sangat Sangat Dibawa Tekanan Pada Saat Suami Atau Laki-laki Yang Ini Membawa Dia Kesana Tidak Ada Itu Dia Lampiaskan Rasa Ketakutannya Rasa Perihnya Yang Tersembunyi Itu Di Perlihatkan Kepada Tim Kita Saya Sangat Tersiksa Saya Sangat Ingin Pergi Dari Sini Tapi Giliran Laki-laki Ini Hadir Disitu Duduk Disampingnya Tiba-tiba Berubah 180 Gerajat Sekarangkan Wanita Tidak Ingin Pergi Senang Disana Bahagia Disana Tapi Tidak Bisa Disembunyikan Rawat Wajahnya Itu Memperlihatkan Cerminan Yang Sangat Cemas Ketakutan Nah Ini Teman-teman Sehingga Kita Perlu Ambil Tindakan Jelas Tindakan Tegas Untuk Kemudian Bagaimanapun Caranya Harus Wanita Ini Keluar Bersama Dengan Anak Harus Keluar Dari Sana Karena Itu Sudah Melanggar Beberapa Pasal Termasuk Pasal Pemurtadan Kemudian Pemaksaan Makan Babi Kemudian KDRT Juga Ada Ya Sehingga Ini Kita Harus Ngambil Tindakan Nyata Besok Insyaallah Rencana Langsung Lapor Kepolda Seperti Itu Ya Makanya Kita Minta Dukungan Semua Masyarakat Umat Islam Se-Indonesia Untuk Bagaimana Bisa Memuluskan Memuluskan Membantu Tim kita Yang ada Di sumut Ini Untuk Supaya Gerangkannya Itu Bisa Secara Apa Ya Secara Secara Terstruktur Gerangkan Ini Bisa Kemudian Kita Menangkan Jadi Ini Peperangan Untuk Memenangkan Si korban Kita Ambil Dari Sana Itu Aja Kita Ingin Anak Ini Keluar Dari Lingkaran Kandang Tadi Supaya Apakah Dia Keteng Rang Atau Bagaimanapun Caranya Ini Saya Mohon Sekali Lagi Ya Kepada Teman Teman Supaya Hal Ini Diputar Terus Diputar Terus Digaungkan Terus Jangan Berdebat Dulu Sebelum Selesai Kasus Ini Kalau Perlu Ya Diangkat 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 Supaya Mereka Tahu Bahwa Ternyata Ada Tindakan Seperti Ini Terjadi Yang Saya Tidak Terima Itu Pemaksaan Murtad Dan Pemaksaan Makan Babinya Itu Saya Tidak Terima Makanya Saya Beranikan Diri Masuk Kandang Mereka Ini Sekarang Ya Karena Itu Tindakan Itu Nyawapun Taruhannya Jadi Teman-teman Jangan Menganggap Hal ini Adalah Hal yang Sepele Jadi Saya Menghimbau Sebagai Ketua Pembina Apologit Islam Indonesia Mari Kita Bahu Membahu Jangan Tidur Nyenyak Pada Saat Ada Umat Islam Yang Diperlakukan Seperti Jangan Justru Senang Berleha Leha Happy Happy Kemana Mana Tertawa Saja Terus Siam Malam Sementara Saudara Kita Ada yang Mengalami Tindakan Yang Sangat Menyakitkan Ini Kalau Bisa Ibu Dari Si Korban Nanti Ditampilkan Juga Untuk Memberikan Kesaksian Supaya Kita Tidak Dianggap Mengadakan Satu Kondisi Ini Kondisi Sudah Tercipta Tercipta Dengan Keadaan Yang Seperti Itu Adanya Sehingga Umat Islam Di Indonesia Ini Harus Perhatian Jangan Cuma Diam Saja Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Kondisi Ini Ayo Mari Kita Galakkan Sama Sama Kalau Saya Yang Dari Makassar Kemudian Menunda Perjalanan Pulang Aja Masa Kita Yang Khusus Yang Ada Di Medan Ini Tinggal Diam Saya Kira Begitu Kita Kembalikan Ke Ahi Saya Mungkin Ada Hal Yang Disampaikan Dan Kalau Bisa Ibunya Dipersilahkan Untuk Bersaksi Ini Mungkin Ibunya Akan Berikan Kronologi Kejadiannya Agar Jangan Salah Salah Bisa Bisa Tidak Bisa Tentang Kamera Nanti Kebenet Lagi Tadi Akun Tadi Kebenet Itu Karena Lagi Dalam Mobil KCB Berarti Tidak Bisa Ini Jangan Jalan Teraya Jangan Perlihatkan Jalan Teraya Jangan Perlihatkan Jalan Teraya Tadi Enggak Tapi Goyang Goyang Kan Injek Lubang Kalau Bisa Selama Selama Ibu Parkir Selama Ibu Bersaksi Parkir Aja Dulu Oh Gitu Boleh Juga Bentar Bentar Kami Cari Signal Yang Bagus Karena Kami Lagi Jalan Dan Kebetulan Supir Kami Pun Patu Ini Sambil Sambil Mempersiapkan Mungkin Sambil Mempersiapkan Teman-teman Mohon izin Dinda Teman-teman Yang punya Komal Yang sering Buka Komal Silahkan Minta Video-video Yang ada Di Ahisaipul Dan Tim Kita Yang ada Di Sumut Ini Bahas Di Komalnya Juga Nggak Apa Bahas Di Masing-masing Komal Silahkan Bahas Ini Terjadi Seperti Ini Sekarang Ini Silahkan Darurat Sifatnya Darurat Dibahas Kasusnya Nasional Juga Jangan Berdebat Soal Bible Dulu Kita Harus Membantu Ini Selesai Dulu Baru Kita Kembali Ke Setelan Awal Betul Dinda Fandi Buka Komal Ambil Video Putar Disana Piralkan Siapa lagi Yang ada Komal Komalnya Buka Disana Silahkan Piralkan Kita Kemarin Untuk Kemarin Itu Didampingi Oleh Seorang Polisi Yang Sangat Baik Kita Apresiasi Sangat Baik Dan Sangat Jujur Kalau Kita Bilang Ya Sangat Prihatin Dengan Kondisi Anak Ini Ketika Belum Ada Suaminya Hanya Ibu Dan Anak Tersebut Dia Datang Dan Bertanya Kepada Anak Ini Anak Ini Ketika Itu Menjawab Dengan Sangat Baik Bahkan Menjawab Mengenai Tindakan Kekerasannya Perlakuan Keluarganya Dan Sebagainya Tapi Ketika Suaminya Pulang Waduh Ini Anak Sudah Mulai Tertekan Kembali Ini Bahkan Ketika Kita Tanya Mengenai KDRT Dia Dia Bila Tidak Ada Kamu Bila Tidak Ada Padahal Tadi Kamu Bila Ada Setelah Saya Tekan Tidak Takut Ini Ini Bentuk Sesuatu Yang Memang Kita Lihat Bisa Sangat Mengacau Mental Ketika Suara Itu Memiliki Ketakutan Bahkan Bisa Menipu Diri Sendiri Untuk Mengatakan Sesuatu Itu Tidak Terjadi Ini Sangat Kacau Sekali Mental Bisa Dibuat Karena Takutnya Rasanya Takut Di depan Keluargan Tidak Berani Padahal Kita Sudah Datang Itu Untuk Menjemput Dan Minta Ternyataan Dia Bahwasannya Dia Punya Kekuatan Ingin Ikut Kita Jadi Disitu Kita Nanti Ada Videonya Dimana Ketika Polisi Yang Mendampingi Kita Itu Bertanya Kepada Saudari Tersebut Nanti Kita Bisa Bagikan Suaranya Sinyalnya Kurang Begitu Bagus Akhir Ya Silahkan Pak D Ada Yang Mau Disampaikan Mungkin Pak D Sudah Jelas Banget Ya Kasus Silahkan Ditanggapi Pak D Sudaraku Sekalian Seperti yang Diinformasikan Oleh Guru Kita Ahi Zuma Dan Pihak Api Sumut Ini Memang Kejadian Seperti Ini Bukan Hanya Baru Terjadi Kali Ini Itu Sering Terjadi Maka Dari Itu Kita Sebagai Umat Muslim Harus Saling Bahu Membahu Saling Bahu Membahu Untuk Mencegah Terjadinya Hal-hal Semacam Ini Untuk Masalah Detailnya Saya Tidak Tau Karena Saya Tidak Ada Di Lokasi Saya Hanya Ingin Melihat Informasi Yang Disampaikan Dari Sumatera Utara Kalau Bisa Video-videonya Ditampilkan Begitu Mbak CB Oke Bang Oji Bisa Tampilin Videonya Enggak Atau Satalif Aku Apinya Buat Live Silahkan Ketum Supaya Yang di Youtube Juga Tau Kan Baru Ikut Kesini Tadi Videonya Nanti Langsung Yang Bersangkutan Aja Yang Ada Data Lengkapnya Ijin Turut Menyampaikan Juga Kepada Bismillahirrahmanirrahim Jadi Ini Adalah Salah Satu Kasus Dari Sekian Banyak Kasus Yang Terjadi Ini Yang Terungkap Kepermukaan Padahal Sebenarnya Banyak Juga Hal-hal Yang Serupa Yang Memang Tidak Diketahui Kan Gitu Bahkan Dari Dulu Sering Kita Dengar Kasus Dari Pacarisasi Hamilisasi Kawinisasi Dan Sasi-sasi Yang Lainnya Sampai Terjadi Pemurtadan Kan Gitu Dan Ini Banglima Kami Bang Suma Yaitu Berada Di Sumatera Utara Dan Kita Sebagai Sesama Umat Islam Wajib Bertindak Wajib Bergerak Karena Sesuai Dengan Ayatnya Di dalam Al-Quran Sesungguhnya Orang Mu'min Itu Bersaudara Gitu Jadi Kita Harus Memperhatikan Keberadaan Saudara Kita Yang Mengalami Musibah Seperti Ini Dan Kita Mengajak Semuanya Bergerak Bertindak Karena Pesan Kalau Engkau Kalau Kalian Melihat Kemungkaran Rubahlah Dengan Kekuasaan Dengan Tangan Apa Yang Kita Bisa Apa Yang Kekuasaan Anda Sejauh Mana Anda Harus Bertindak Terutama Untuk Saudara Saudara Kita Jika Engkau Tidak Sanggup Failam Yastati Fabilisani Dengan Lisanmu Failam Yastati Fabilisani Kalau Engkau Tidak Sanggup Dengan Hatimu Minimal Hati Kita Mengingkari Peristiwa Itu Dan Berdoa Kepada Allah Agar Saudara Kita Diselamatkan Dari Peristiwa Pemurtadan Seperti Ini Bahkan Pelanggaran Hak Sebagai Seorang Muslim Mengalami Tindakan Yang Sangat Luar Biasa Kejinya Kan Gitu Ya Bagaimana Suruh Dengan Barang Haram Memelihara Dan Sebagainya Tadi Yang Sudah Kita Dengar Pemaksaan Seperti Itu Nah Ini Tugas Sudah Bergerak Bertindak Langsung Kelapangan Mereka Bertindak Karena Memang Perintahnya Di Dalam Al-Quran Saudara Saudara Lakukan Kalian Itu Harus Bergerak Bertindak Baik Di Dalam Kondisi Yang Sangat Tertatih Walaupun Engkau Dalam Kondisi Lapang Kondisi Apapun Menolong Saudara Kita Jihad Di Jalan Allah Itu Wajib Kita Bergerak Dan Kita Bertindak Wajah Hidu Bi Am Engkau Harus Berjihad Di Jalan Allah Menolong Saudara-saudara Kita Dengan Hartamu Dengan Jiwamu Maka Ayo Kita Mengajak Bertindak Saudara Kita Yang Disumut Sudah Bergerak Dengan Diri Mereka Sendiri Dengan Jiwa Mereka Mereka Langsung Ke TKP Bahkan Bukan Hanya Dengan Jiwa Mereka Bukan Hanya Dengan Langsung Mereka Kontak Fisik Berada Kelapangan Tetapi Juga Dengan Amwal Mereka Dengan Harta Mereka Mereka Menyisikan Hartanya Mengorbankan Waktunya Kendaraannya Dan Sebagainya Memang Itu Salah Satu Dari Tugas Kita Dan Perintahnya Di Dalam Al-Quran Surah Maka Untuk Saudara-saudara Kita Yang Tergerak Dan Terketuk Hatinya Ayo Bantu Ringankan Pergerakan Saudara Kita Ini Kita Bantu Termasuk Dari Yayasan Apologit Islam Indonesia Insya Allah siap Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Membantu Pergerakan Saudara Kita Baik Yang Berkaitan Dengan Tenaga Maupun Yang Berkaitan Dengan Harta Dan Sebagainya Itu Sudah Komitmen Tadi Disampaikan Juga Oleh Panglima Kami Bahwa Kita Harus Bantu Saudara Kita Ini Ya Karena Pergerakan Ini Diakui Atau Tidak Mau Atau Tidak Mau Memang Juga Dibutuhkan Dalam Segi Sebagian Itu Semua Dikorbankan Maka Kita Juga Membuka Peluang Saudara Kita Yang Ingin Membantu Meringankan Beban Ibu Tadi Yang Begitu Mendapat Tekanan Yang Sangat Berat Kita Membuka Peluang Yang Ingin Memang Bergerak Jika Tidak Dengan Jiwa Kalian Semua Bisa Juga Dengan Hartanya Yang Ingin Menyisikan Hartanya Boleh Langsung Ya Ini Kita Mengajak Saudara Kita Boleh Langsung Menyisikan Hartanya Untuk Membantu Meringankan Karena Kita Melihat Ini Perjuangan Yang Sangat Berat Bahkan Langkah Berikutnya Kita Akan Melakukan Tindakan Secara Jalur Hukum Kita Akan Membuat Laporan Karena Itu Untuk Menyelamatkan Saudara Kita Bagi Yang Ingin Bergerak Dan Bertindak Kita Membuka Yang Ingin Menyisikan Hartanya Langsung Saja Transfer Ke Rekening Yayasan Jangan Kerekening Pribadi Kalau Ada Yang Meminta Atas Nama Pribadi Mohon Maaf Itu Di Luar Tanggung Jawab Kami Tapi Langsung Kerekening Yayasan Apologet Islam Indonesia Ingat Yayasan Apologet Islam Indonesia Nomor Rekening Kita Sebutkan 5 7 5 5 5 1 7 7 0 7 7 5 5 1 7 0 Bank BNI Atas Nama Apologet Islam Indonesia Berapapun Harta Yang Sangat Berguna Untuk Saudara Kita Yang Membutuhkan Disana Bahkan Ibunya Yang Sangat Berat Menghadapi Dari Tanggerang Lera Kesana Memperjuangkan Anaknya Dan Minta Bantuan Pertolongan Kepada Saudara Kita Apologet Islam Indonesia Yang Ada Di Sumut Langsung Kita Bertindak Dan Bergerak Dan Kita Harus Peduli Terhadap Perhatian Umat Ini Jadi Sekali Lagi Kami Sebutkan Oh Sudah Ada Yang Typing Di Bawah 7 5 5 1 7 7 0 Insya Allah Nanti Kita Akan Salurkan Dana Tersebut Untuk Meringankan Beban Saudara Kita Ya Mungkin Itu Dulu Yang Saya Sampaikan Nanti Mengenai Data Real Kami Akan Persilahkan Saja Kepada Yang DTKP Terima Kasih Oke Jadi Seperti itu Ya Teman Teman Tidak Ada Pengalangan Dana Selain Menggunakan Rekening Atas Nama Api Jika Nanti Di Luar Sana Ada Pengalangan Dana Mohon Maaf Itu Bukan Dari Tahun Jawab Kami Selaku Dari Api Dan Bagi Teman Teman Yang Mau Membantu Ikut Support Maksudnya Meringankan Boleh Berbagi Sedikit Untuk Beliau Melalui Rekening Api Yang Sudah Aku Tulis Di Bawah Rekening 75 5 5 1 7 7 0 Bang BNI Atas Nama Apologit Islam Indonesia Terima Kasih Untuk Yang Bantu Typing Nomor Kininya Oke Mau Ditambah Lagi Sama Bang Jumah Atau Kustad Alip Atau Ardianza Sebut Tafal Assalamualaikum Pak Sekum Monitor Waalaikumsalam Kustad Alip Silahkan Saya Gimana ya Merasa sedih Informasi ini Adalah informasi Yang Sangat Menyakitkan Bagi Kami semua Selaku Umat Islam Kok bisa-bisanya Terjadi Kayak gini Ya Ya Allah Naudu Bilahi Minta Kalau ketemu Memang harus Kasih Pelajaran Bagi saya Dan kebetulan Alhamdulillah Di Sumut Lokasinya Usa Talib Nah Nah ini Aku Ini ya Sedikit Belum jelas ya Pak Ketua ya Ini yang berhasil Mengetahui Kondisi anak tersebut Siapa yang berhasil Masuk ke Kandangnya tersebut Yaitu Bahkan Bang Zuma Mendampingi Dan Mana tadi Pak Saepul Atau salah satu timnya Mana Yang ada di lapangan Karena ini Peristiwanya yang Real ya Langsung di lapangan Beliau bergerak Sampai dua hari Dua malam Beliau tidak tidur Karena menyisir lokasi Ingin mencari Yang bersangkutan Atau korban tersebut Agar korban tersebut Memang Bisa Kembali Dengan selamat Tim kita mana tadi Api sumut mana Turun semua ya Jaringan Sambil nunggu Aman kan tadi dia ya Aman kan Aman jaringannya doang Bang Oke sim Ya jadi yang langsung Ketika V itu Mereka Jadi semalam itu Saya pertemuan Malam Malam Sabtu itu Saya pertemuan Sama tim Api sumut Terus saya dibisikin Sebentar subuh Kami langsung berangkat Ke titik TKP Nah mendengarkan itu Saya gak enak Gitu Berangkat subuh itu Berangkat subuh itu Setelah subuh mungkin ya Bang saya pun ini Beliau Beliau langsung yang ketemu Ketemu dengan suaminya Ketemu dengan Istrinya Ini si korban Si korban Ketemu dengan warga Disitu Dan video-video itu Terupdate ke Saya juga Makanya saya mendekat Ke TKP Gitu Jadi ini bukan Cerita-cerita yang Dibuat Ini benar-benar Benar-benar Kita di TKP Ini sekarang Silahkan Oke Teman-teman kita Supaya Supaya jelas Tentang Dasar hukum Yang pertama Terima kasih Bang Jumat Telah Langsung turun Di TKP Kejadian Lima tahun yang lalu Yang dilakukan Oleh Seorang Beragama Kristen Memujuk rayu Seorang perempuan Muslim Untuk Menarik Beliau ini Kedalam agamanya Di dalam Peraturan Dua menteri Pada pasal 4 Itu jelas Itu Dia lakukan Melakukan Pelaksanaan penyerahan Agama tidak dibenarkan Untuk ditunjukkan Terhadap orang Atau kelompok orang Yang telah memeluk Menganut Agama lain Dengan cara A Menggunakan Bujukan Dengan Atau Tanpa Berarti bisa dua-duanya Memberikan barang Uang Pakaian Makanan Dan Atau minuman Pengobatan Obat-obatan Dan bentuk-bentuk Pemberian Apapun Lainnya Agar 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 yang Atau kelompok Orang Yang telah Memeluk agama Atau menganut agama Yang lain Berpindah Dan memeluk Atau menganut agama Yang disiarkan tersebut Atau Disampaikan tersebut Itu yang pertama Yang kedua Di dalam pasal KUHP Kita akan Memerujuk pada Pasal 33 333 KUHP Dimana Tindak pidana Perampasan Kemerdekaan Seseorang Mempunyai Ancaman hukuman 8 tahun penjara Ya Itu Atau Kalau ada Siksaan Itu bisa Sampai 12 tahun Dan di dalam Hak asasi manusia Tertuang Dalam pasal 18 Konfernen Hak asipil Dan politik Itu pun sama Itu Merampas Kebebasan Beragama Dan Banyak lain Pasal-pasal Yang nanti Disebutkan Banyak panjang Kami Hanya tinggal Kami dari Divisi Hukum Saya Yonatan Nandar Pak Sudarizman Kantor Pengacar Sudarizman Ahmaden Glenn Siap Untuk Mendampingi Ibu ini Tergantung pada Perintah Pimpinan Terima kasih Itu saja Bang Jumat Cepat Dan ini Ada Otan Di bawah Katanya Privasi Pribadi Kok kalian Yang ngatur Katanya Katanya Dia berpendapat Itu Urusan Pribadi Nah Gimana nih Gurunda Masih ada Otan Yang berstatement Seperti itu Katanya Ini Pribadi Kita Tidak Boleh Kucampur Waduh Parah Ini Parah Parah Ini Yaitu Orang Lagi Menghibur Diri Itu Orang Lagi Menghibur Diri Kalau Itu Privasi Dan Pribadi Ngapain Ikut Campur Kedalam Acara Kita Yaudah Nggak usah Ikutan Lanjut Kita Bela Saudara Kita Bela Akidah Saudara Kita Yang Mengalami Intimidasi Yang Mengalami Pemurtadan Yang Mengalami Penindasan Karena Derita Saudara Kita Adalah Derita Kita Ya Buat Saudara Saudaraku Yang Tergerak Hatinya Untuk Membantu Saudara Kita Api Sumut Sudah Bergerak Langsung Ke TKP Dia Menyisir Lokasi Karena Memang Apa Ceritan Orang Tuanya Yang Tidak Tega Anaknya Mengalami Intimidasi Seperti Itu Mengalami Penindasan Dan Sebagainya Tentu Dibisa Dirasakan Oleh Kita Karena Mereka Adalah Saudara Seakidah Dengan Kita Orang Tersebut Mengalami Pemurtadan Alias Dimurtadkan Habis Itu Mengalami Perlakuan Yang Tidak Sesuai Dengan Perikemanusiaan Itu Yang Mesti Kita Bela Itu Wajib Kita Bela Barang Siapa Yang Tidak Prihatin Terhadap Saudara Muslim Yang Lainnya Maka Kata Rasulullah Palaisa Mini Engkau Tidak Termasuk Dari Golonganku Maka Kita Wajib Prihatin Terhadap Saudara Saudara Kita Oke Dan Ingin Tadi Yang Menyisihkan Hartanya Saya Langsung Sebut Lagi Aja Kami Memaksa Mengajak Saudara Kita Agar Bisa Menyisihkan Untuk Tabungan Kita Nanti Di Akhirat Silahkan Bantu Ringankan Pergerakan Saudara Kita Yang Sudah Meluangkan Waktunya Hartanya Dan Tenaganya Maka Di Antara Kita Yang Memang Ingin Mendoakan Membantu Saudara Kita Bisa Melalui Dengan Hartanya Menyisihkan Ingat Jangan Kerekening Pribadi Kalau ada Yang Minta Kerekening Pribadi Jangan Dihiraukan Tapi Langsung Kerekening Yayasan Apologi Islam Indonesia Nomor Kening 75 51770 Langsung Kerekening Api Nanti Akan Kita Sampaikan Dan Akan Kita Umumkan Dana Yang Terkumpul Dari Ikhwan Pila Semuanya Dan Kita Ucapkan Semoga Untuk Saudara Saudara Kita Yang Tergerak Hatinya Untuk Membantu Allah Mudahkan Segala Urusannya Dan Dikabulkan Segala Yang Menjadi Hajatnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Blender Waalaikumsalam Ustaz Assalamualaikum Buat Guru-buruku Semua Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Mungkin InsyaAllah Yang Mewakilin Dari Saudara-saudara Kita Yang Islam Lain Yang Tidak Tergabung Di Api Apologi Islam Indonesia Mengucapkan Atas Apa Yang Dilakukan Oleh Pihak Api Salah Satunya Untuk Mendapatkan Saudara-saudara Kita Walaupun Berbeda Agama Mendapatkan Intimidasi Saya Mewakilin Mengucapkan Terima Kasih Alhamdulillah Jadi Inilah Bentuk Bentuk Kebersamaan Kita Kita Hanya Menginginkan Saudara-saudara Kita Itu Jangan Seperti Ada Seperti Ini Lagi Disini Mungkin Bukan Hanya Di Medan Saja Kejadian Seperti Ini Mungkin Di Wilayah Wilayah Lain Pasti Ada Jadi Kita Juga Disini Berharap Kepada Saudara-saudara Yang lain Yang Tidak Tergabung Di Dalam Api Paling Tidak Memberikan Informasi Kepada Pihak Api Insya Allah Pihak Api Akan Mendukung Informasi Yang Kita Berikan Agar Terselamatkan Saudara-saudara Kita Semuanya Jadi Ini Salah Satu Mungkin Untuk Wilayah Medan Banyak Lagi Artinya Kita Sama-sama Mari Sama-sama Saudara Membangun Membangun Sama-sama Bekerja Sama Kita Harus Kompak Rapatkan Barisan Karena Perbuatan Perbuatan Mereka Intimidasi Mereka Ini Sangat-sangat Merusak Terberharap Berharap Dan Sangat Memberikan Apresiasi Kepada Pihak Api Atas Apa Yang Dilakukan Mudah-mudahan Insya Allah Api Tetap Jaya Tetap Sukses Sampai Dan dapat Bisa Membantu Dan Sehingga Merapatkan Barisan Untuk Islam Kita Semua Amin Semoga Kita Harapkan Selanjutnya Kedepannya Apapun Itu Kita Sama-sama Saudara Kuyah Muslim Apapun Itu Seluruh Indonesia Api Juga Akan Mendukung Kita Semua Demi Untuk Kebersamaan Kita Jangan Sampai Ada Misionaris Seperti Ini Lagi Jadi Saya Harap Ini Memang Tema Tema Yang Harus Kita Kembangkan Saat Ini Kita Jadikan Pembahasan Di Komal-Komal Menurut Saya Agar Apa Inilah Salah Satunya Kita Beritahukan Kepada Saudara-saudara Kita Yang Awang Tentang Kekristianan Ini Contoh Ini Contoh Salah Satunya Ya Kenapa Api Ada Di Sini Kenapa Kita Ada Di Sini Ini Salah Satunya Contoh Kebusukan Kebusukan Mereka Ini Harus Kita Melaikan Di Komal-Komal Insyaallah Mungkin Saudara-saudara Kita Yang Awam Selama Ini Membuat Penilaian Ya Mungkin Yang Baru Masuk Di Tiktok Menilai Islam Kenapa Seperti Itu Inilah Penyebab Salah Satunya Inilah Penyebab Salah Satunya Mungkin Dari Ini Ini Saya Mau Tutup Saya Mau Bergerak Saya Mau Meninggalkan Titik Yang Ada Disini Kelihatannya Rada-rada Goyang Nginisik Disini Teman-teman Ada Enak Jadi Teman-teman Yang ada Di Channel Sugiple Mabas Official Saya akan Bergeser Ke Channel Sugik Reaksi Bebel Berjalan Untuk Melanjutkan Update Informasi Yang Akan Kita Sampaikan Sini Sementara Sulukiple Mabas Akan Kita Turunkan Dulu Karena Kita Ingin Bergerak Meninggalkan Titik Ini Ini Gara-gara Bang Saiful Aroma Antum Ini Masih Kecium Disini Saya Harus Angkat Kaki Dari Sini Jangan Sampai Terjadi Seperti Di Toraja Kemarin Soalnya Kita Lagi Di Basisnya Mereka Tapi Antum Aman Kan Amankan Pergerakan Kita Amankan 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 Oke Baik Baik Silahkan Digaungkan Semua Komal Komal Yang Berafiliasi Dengan Api Silahkan Angkat Tema Turunkan Dulu Oten Bahas Ini Dulu Bahwa Telah Terjadi Telah Terjadi Tangkap Bahasa Tindakan Melanggar Aturan Undang Undang Terkait Dengan Keagamaan Di Indonesia Ini Yang Mana Ini Terjadi Tentu Bukan Satu Soal Tapi Banyak Soalan Yang Sama Yang Sedang Terjadi Yang Belum Sempat Kita Tahu Dan Belum Kita Piralkan Untuk Itu Saya Minta Semua Komal Konsentrasi Dulu Membahas Hal Ini Sampai Korban Kita Bisa Ambil Dari TKP Insyaallah Besok Teman-teman Kita Akan Laporkan Langsung Kepolda Dan Mohon Dukungan Kepada Bang Handi Untuk Mempropori Utama Untuk Menjadi Komando Utama Untuk Penggalangan Dana Langsung Kerekening Apologi Islam Indonesia Untuk Membantu Teman-teman Kita Yang ada TKP Saatnya Umat Islam Berseru Umat Islam Bersatu Umat Islam Mengambil Tindakan Tentu Dengan Tidak Melanggar Perundang-undangan Yang ada Di negara Kita Kita Lakukan Secara Secara Bernegara Secara Bernegara Berbangsa Yang baik Supaya Kita Tidak Memperlihatkan Kemudian Sisi Arogansi Di dalam Menyikapi Tindakan Yang ada Jangan Seperti Lina Wijaya Yang suka Cari Korban Dengan Cara-cara Tipu-tipu Kita Justru Ingin Menyelamatkan Korban Dengan Cara-cara Yang baik Jalankan Islam Ini Dengan Baik Kita Selesaikan Secara Islami Ambil Dan Keluarkan Umat Islam Yang sudah Dimurkatkan Secara Tidak Baik Kembali Kepada Islam Dengan Cara-cara Yang baik Pula Sekiranya Begitu Untuk Sementara Ya Teman-teman Yang ada Di Silahkan Bergeser Ke Channel Yang lain Dan Supaya Dukungan Dukungan Dari Teman-teman Ini Terus Kita Galakkan Biar Sekali lagi Duka Yang Dialami Oleh Ibu Tersebut Kasian Ya Yang Saya Tidak Terima Itu Orang Tuanya Sang Bapak Ini Meninggal Dunia Dalam Kesedihan Karena Rindu Kepada Anak Satu-satunya Perempuan Aduh Sangat Menjadi Anak Gak Tau Itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Bang Handi Di Komandoi Ganda Ya Jadi Beberapa Bulan Yang Lalu Sebelum Ke Pak Sepul Ibu Ini Nelfon Terus Ke Saya Di Aku Di Tangerang Ceritanya Kayak Gini Gitu Terus Kemudian Saya Coba Minta Nomor Anaknya Terus Saya Telepon Anaknya Yang Nanya Bisa Komunikasi Kalau Suaminya Gak Ada Di Rumah Dua Bulan Yang Lalu Kalau Gak Salah Pertama Anak Ini Gak Mau Aku Dibilangin Apa Gitu Anaknya Saya Komunikasi Sama Anaknya Kamu Siapa Saya Tidak Punya Ibu Lagi Gitu Ya Saya Sudah Tidak Punya Ibu Lagi Loh Ini Anak Kok Bisa Melupakan Ibunya Kenapa Dek Ibu Saya Sudah Mengusir Saya Dan Intimidasi Sudah Diprovokasi Oleh Suaminya Gitu Bahkan Dipaksa Masuk Kristen Dengan Bujuk Rayu Saya Diskusi Kok Sama Dia Ada Cet-cet Sama Saya Sama Anaknya Termasuk Sama Ibunya Saya Coba Pertemukan Gak Mau Dia Gak Mau Dia Lama Kelapaan Saya Capek Karena Banyak Kerjaan Lain Saya Seran Kepak Saipul Alhamdulillah Top Habis Umut Bisa Mengambil Lali Ini Itu Itu Sih Cerita Singkang Ya Pasipul Makasih Pasipul Kerja Kerjasinya Disana Bang Andi Jadi Kronologi Sebelumnya Sebenarnya Sebelum Bang Andi Kasih Tahu Ini Berita Ini Sudah Pernah Sampai Kek Kami Tapi Karena Tidak Adanya Pihak Keluarga Yang Bisa Turun Kami Tidak Bisa Bergerak Apa-apa Bang Andi Tapi Setelah Bang Andi Kasih Tahu Kemarin Kita Komunikasi Kembali Kita Bisa Dapat Komunikasi Sama Ibunya Dan Minta Kesediaan Ibunya Untuk Turun Ke Medan Dan Beliau Turun Ke Medan Baru Bisa Kami Bergerak Seperti Itu Bang Andi Memang Kisah Ini Sudah Lama Sekali Sud Sebelum Bang Andi Ngomong Ini Sudah Sampai Kita Gitu Bang Cuman Kontak Nggak Dapat Jadi Bahkan Foto Foto Bukti Kekerasan Itu Sudah Ada Sama Kami Bang Andi Sebelum Ini Mantap Yaudah Teman-teman Semuanya Dukung Pergerakan Kami Ini Harus Segera Dituntaskan Harus Lewat Jalur Hukum Pergerakan Masuk Kedesa Dari Desa Kedesa Kesamosir Kemarin Banyak Guguk Jadi Memang Tempatnya Terpencil Ya Bang Andi Tempatnya Terpencil Ya Aksesnya Susah Di atas Gunung Jadi Saya kasih Tahu Ketika Kita Sampai Kesitu Itu Memang Kalau Orang Yang Tidak Punya Kendaraan Sepeda Motor Itu Sulit Untuk Keluar Masuk Itu Sulit Sekali Jadi Pada Dasarnya Intinya Adalah Ini Cowok Berkenalan Dengan Seorang Cewek Pura-pura Memeluk Islam Waktu Menikahi Kemudian Gak 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 Bang Andi Ini Sebentar Saya Akan Serahkan Kepada Ibu Supaya Ibu Bisa Ceritakan Kronologis Karena Kami Ini Sudah Pak Ya Kita Kasih Ke Ibu Ya Sudah Lama Masih 7 7 Bang Oke Eh Sg Mutru Lalu Ibu Mau Di Tengah Bindah Dulu Ketengah Sebentar Cuma Yang Jelas Itu Yang Sang Perempuan Merasa Tertipu Sekali Mungkin Dia Beranggapan Itu Dia 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 Itu Ke Kota Medan Tapi Ternyata Ke Samosir Sana Di Tempat Yang Memang Pelosok Sekali Itu Jahat Dia Berikah Memang Enggak Bisa Enggak Bisa Bergerak Kalau Sampai Subang Ini Ajaran Ini Ajaran Bukan Umum Bukan Ajaran Ajaran Ini Ibunya Ya Saya Kan Buka Bukan Dik Ya 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 Kamu Ceritakan Kronologisnya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Oke Ibu Boleh Diceritakan Kronologisnya Gimana Ceritanya Anak Ibu Sampai Di Kondisi Saat Ini Ibu Silahkan Pertamanya Kan Dia Lagi Kerja Terus Anak Itu Kan Jadi Seorang Grab Dia Ngantar Ngantar Tadinya Biasa Aja Gak Tau Kalau Mau Diajak Itu Habis Itu Dia Dia Diajak Pergi Tapi Anak Yang Lakinya Itu Saya Tanya Katanya Enggak 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 Bawa Kabur Dia Kurang Kurang Gak Tau Itu Selama Satu Tahun Lebih Barang Udah Lama Sekitar Berapa Satu Setengah Padua Star Dua Tahun Baru Ketemu Dia Udah Melahirkan Astagfirullah Baru Ketemu Baru Baru Dapat Komunikasi Atau Gimana Jumpa Langsung Enggak Dia Kan Di Umbetin Terus Dia Lagi Lahiran Dari Sekecil Ditelantarin Terus Minta Tolong Baru Telepon Orang Tua Saya Bawa Saya Bawa Ke Rumah Enggak Di Rumah Kayak Anak Itu Kayak Linglung Kayak Enggak Sadar Tapi Di Ini Dibawalah Terus Dibawa Kabur Habis Ketemunya Terus Dibawa Kabur Lagi Dibawa Kabur Lagi Enggak Dikasih Kontak Sama Sekali Terus Kayak Di Diobatin Ya Bu Ya Di Pengaruh Gitu Ya Ya Ada Pengaruh Mistik Gitu Jadi Pelengong Gitu Jadi Sekarang Sudah Dapat Sadar Gitu Sudah Sudah Ilang Pengaruh Sekarang Ini Belum Malah Lebih Parah Parah Lebih Parah Ya Dan Justru Ketika Melahirkan Apakah Dirawat Diurus Atau Ditelantarkan Waktu Itu Ya Kata Aku Tanya Lingkungan Setempatnya Yang Di Kontrakan Dia Ibu Syukur Syukur Ibu Itu Dibawa Kasian Disini Dia Dimarah Marah Terus Makan Makan Cuman Dikasih Dibeliin Sayur Bayam Aja Katanya Gitu Suruh Masak Sendiri Padahal Dia Masih Lahiran Bayi Masih Bayi Anak Dioperasi Lagi Mas Jadi Tapi Mohon maaf Ibu Anak Ibu Melahirkan Itu Statusnya Dinikahin Atau Enggak Waktu Itu Belom Lah Terus Waktu Saya Bawa Ayahnya Kan Masih Di Rumah Sakit Itu Saya Ambil Habis Itu Di Rumah Diurusin Saya Urusin Ketika Aku Ngurusin Ayahnya Di Rumah Sakit Dia Dibawa Kabur Lagi Oh Iya Tadi Tanpa Izin Ya Bu Ya Untuk Menikah Itu Ya Oke Lanjut Lanjut Jadi Anak Ibu Dimana Sekarang Di Puluhan Samosir Masih Belum Bisa Belum Belum Bisa Belum Bisa Ya Bula Jumpa Bang Tapi Belum Bisa Kita Ambil Belum Bisa 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 Alasan Adat Gitu Gak Bisa Oh Memang Yang Kita Tanya Ya Bang Blender Bang Saiful Apakah Memang Adat Itu Ada Bang Ya Adat Itu Bang Kalau Mereka Ini Memang Bersembunyi Di Balai Hukum Adat Bang Oke Oke Hukum Agam Ada Oke Yang Pertama Oke Terima kasih Bang Febul Yang Pertama Di Dalam Sumut Sumatera Utara Itu Tidak Ada Hukum Adat Maksudnya Dalam Artian Hukum Positif Masuknya Tidak Seperti Aceh Jogja Itu Yang Yang Pertama Kalau Lihat Kasus Posisi Itu Yang Tadi Saya Sebutkan SK Dua Menteri Tolong Nanti Mendampingi Bang SKB Dua Menteri Terus Pasal 333 Yaitu Barang Siapa Dengan Sangatnya Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seorang Atau Meneruskan Perampasan Kemerdekaan Yang Demikian Itu Salah Satu Usurnya Itu Adalah Tindak Pidana Penyanderaan Bang Oke Boleh Lanjut Bicaranya Sebentar Sebentar Bang Andi Supaya Jelas Ibu Juga Karena Supaya Nggak Terpotong Bang Terus Yang Satu Lagi Tentang Undang Hak Asasi Manusia Pasal 18 Itu Aja Dulu Bang Bang Ada Yang Mau Ditanyakan Bang W Nggak Saya Nggak Nanya Cuman Ingin Teman Teman Bantu Pergerakan Kami Dalam Hal Ini Karena Ini Membutuhkan Tenaga Ya Bahkan Dana Kita Harus Proses Hukum Jadi Jangan Lupa Kalau Ingin Membantu Pergerakan Ini Ya Segera Bisa Anda Salurkan Bantuannya Ke Rekening Apologit Islam Indonesia 7 Eh Salah Silahkan Ustaz 75 75 51770 75 51770 Bang BNI Atas Nama Apologit Islam Indonesia Nah Kembali Ke Ibu Ya Ibu Boleh Saya Tanya Kira-kira Anak Ibu Saat Ini Pengen Nggak Keluar Dari Tempat Tersebut Dia Pengen Sekali Cuman Dia Kayak Enggak Temanku Sudah Peluk Saya Sudah Ini Pengen Pulang Cuman Takut Ada Tekanan Ya Banyak Tekanan Ya Banyak Tekanan Dari Sana Ya Gini Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Masih Ingat Suaraku Ya Bu Masih Ingat Suaraku Ya Apa Ya Lupa Ya Lupa Ibu Yang Apa Ya Udah Semangat Ya Semangat Ya Bu Oh Ya 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 Udah Selamat Semangat Semoga Anak Ibu Kembali Ke Ibu Saya Nggak Usah Bicara Panjang Soalnya Susah Dulu Pertama Dihubungi Susah Banget Bahkan Saya yang Diancam Anak Ibu Itu Sama Suaminya Bahkan Ibu Tidak Diakui Karena Dalam Intimidasi Kan Gitu Tapi Pernah Beberapa Hari Dia Baik Sama Saya Bahkan Di Suami Saya Nggak Ada Aku Bisa Telepon Silahkan Kamu Lagi Posisi Dimana Ini Saya Pengen Ketemu Ibu Saya Kan Seterusnya Gitu Tapi Sekarang Gak Adanya Gimana Kembali Lagi Terintimidasi Kenapa Nyakit Lama Lagi Bagaimana Bu Silahkan Bu Si Anak Ini Ya Kayak Kemarin Kemarin Masih Itu Aja Masih Agak Apa Namanya Kayak Linglong Gitu Terakhir Komunikasi Kapan Ibu Terakhir Komunikasi Dengan Anaknya Sebelum Kesini Sebelum Kesini Apa Yang Dia Sampaikan Kepada Ibu Ya Minta Tolong Pokoknya Minta Tolong Pengen Pulang Ya Jadi Teman Teman Ini Memang Anaknya Ini Sudah Pengen Keluar Tapi Belum Bisa Mungkin Masih Banyak Tekanan Jadi Memang Sudah Tepat Api Dan Teman Bergerak Itu Nah Kita Juga Mengusahakan Dari Jalur Hukum Kita Tidak Bergerak Sendiri Ini Tidak Gerak Sendiri Tapi Nanti Ada Bantuan Hukum Seperti Itu Ya Bu Jadi Di Tempat Saya Ini Tertanggal Berapa Ini 3 September 2024 Terakhir Di Tadi Ibu Anda Hubungi Saya Saya Bila Assalamualaikum Tadi Ibu Anda Hubungi Saya Tidak Kenapa Ya Kenapa ya bang Nanti aja Ya bang Masih ada Suami saya Saya bilang Ya 3 September 2024 Kontaknya Saya kasih Ke Pak Sepul Terus Dia bilang Lagi Ada Apa Ya Pak Ada Apa Ya Bapak Mempung Suami Saya Sedang Pergi Terus Saya Balas Kata Ibu Anda Mengalami KDRT Butuh Bantuan Dia Balas Lagi Butuh Bapak Terus Saya Bilang Maksudnya Ya Pak Saya Butuh Pak Bisa Telepon Bisa Pak Saya Telepon Saya Tidak Rekam Percakapannya Habis Itu Saya Serahin Pak Sepul Panjang Sebenarnya Cerita Ucat Saya Sama Si Nada Eh Sorry Boleh Sebut Namanya Bu Ya Udah Terlanjur Sudah Terlanjur Nyebut Namanya Si Nada Itu Ya Gitu Kira-kira Pak Sepul Abis Ini Alhamdulillah Pak Sepul Mengambil Ali Jadi Tugas Saya Agak Agak Berat Lagi Gitu Makasih Pak Sepul Berapa Api Sumut Mantap Oke Makasih Bang Andi Bang Saipul Lagi Ke depan Ya Memang Sudah Bagian Daripada Kita Untuk Saling Bantu Dukung Mendukung Mana Yang Mampu Ya Jadi Netizen Juga Kalau ada Yang Melihat Di Sekitar Yang Seperti Yang Jangan Diam Berikan Informasi Yang Akurat Data Yang Akurat Agar Kami Bisa Membantunya Gitu Ya Apa Yang Lakukan Bang Andi Dan Saipul Dan Juga Kita Semua Yang Ada Disini Ini Bukan Sesuatu Yang Besar Ini Hal Yang Kecil Masih Banyak Lagi Yang Besar Yang Mungkin Kita Hadapi Gitu Ya Kalau Tidak Bekerja Sama Tidak Saling Mendukung Tidak Saling Meringankan Mungkin Makan Berat Sulit Ya Jadi Poinnya Disitu Kalau Bukan Kita Mengarapin Siapa Ya Siapa Yang Mampu Siapa Yang Bisa Bukan Apa Yang Kamu Mampu Dengan Caramu Dengan Segala Upaya Yang Dimiliki Ya Apanya Masih Aktif Loh Pak Saya Telepon Ini Masih Aktif Masih Aktif Habinya Si Nada Bu Ya Memang Tadi Tapi Sudah Ada Suaminya Tadi Mas Ibu Ya Boleh Diputar Videonya Nggak Supaya Oke Ini Sebentar Jelas Ya Jelas Jelas Sini Videonya Muter-Muter Itu Tadi Bilangnya Mau Dibesarkan Lektornya Bisa Dibesarkan Kiri Atas Kiri Atas Diklik Kiri Atas Yang Tadi Kiri Atas Sini Situasi Situasi Jalan Jalan Sama Bertu Atau Sama Suami Kenapa Nggak Mau Buat Nggak Ada Yang Tunggu Buang Dulu Karena Kita Gini Kondisinya Yang Betul Ya Bang Delit Masya Allah Memprihatinkan Kalian Gila Rumahnya Gila Beginilah Aduh Udah Diculik Dikasih Ke Kandang Ya Gila Kayak Gini Kondisinya Memprihatinkan Masya Allah Jadi Teman-teman Hati-hati Ya Nikahisasi Dan Hamilisasi Oleh Oten Itu Memang Sudah Sudah Biasa Di kalangan Mereka Dan Mungkin Teman-teman Yang Saat Ini Lagi Baper Baper Sama Oten Tolong Hati-hati Masih Banyak Muslim Kenapa Kalian Harus Mempertaruhkan Itu Kepada Oten Ya Bayangkan Jadi Ini Banyak Orang Mengatakan Kenapa Perempuannya Mau Nggak Ada Yang Mau Dengan Cara Cara Licik Yang Dilakukan Mereka Berbagai Macam Cara Demi Untuk Memurtadkan Umat Muslim Ini Salah Satunya Siapa Yang Mau Coba Sampai Sekarang Seperti Orang Linglung Seperti Dipengaruhi Siapa Yang Mau Tinggal Kayak Gini Siapa Coba Semua Wanita Siapapun Ditanya Mau Nggak Tinggal Kayak Gini Kok Ditanya Siapa Yang Mau Kenapa Perempuan Mau Tengok Rumahnya Kayak Gini Sesusah Susahnya Pun kita Di Kota Siapa Yang Mau Tinggal Disini Jadi Nggak Usah Kesitu Harinya Karena Berbagai Macam Cara Kristianisasinya Ini Beginilah Merayu Membujuk Sampai Anaknya Linglung Memang Itu Caranya Caranya Siapa Siang Mau Kayak Gitu Memang Kayak Gini Kelakuannya Memang Makanya Kita Sampaikan Kepada Semua Yang Ada Di Indonesia Beginilah Cara Mereka Merayu Membujuk Untuk Memurtadkan Semua Muslim Baru Oh Nggak Bisa Keluarga Nggak Setuju Salah Satu Ekonominya Di Kalimantan Banyak Terjadi Mungkin Saudara Saudaraku Kita Sama Saling Mendukung Kita Saling Saling Mendukung Jangan Pernah Segan Segan Kita Memberikan Apriasi Sekali Lagi Kepada Api Untuk Membantu Dan Mendukung Saling Menyelamatkan Saudara Saudara Kita Memang Beginilah Cara Mereka Ini Salah Satu Contoh Kita Kita Viralkan Ini Kita Viralkan Ini Kita Viralkan Ini Coba Kan Kasian Kan Bagaimana Orang tua Belum Lagi Udah Membesarkan Anak Menyekolahkan Anaknya Sudah Besar Tiba-tiba Murta Bagaimana Perasaan Orang tua Kayak Itu Ini Cara Cara Mereka Ini Bahkan Tadi Ini Katanya Melahirkan Sebelum Dinikahi Melahirkan Dulu Diamili Dulu Baru Dinikah Iya Memang harus Diamilin Memang harus Diamili Baru Dia Mau Apalagi Dilihat Ekonomi Wanitanya Kecil Ekonomi Dulu Yang Pertama Karena Memang Apa Ada Dapat Bagian Dari Sini Semua Ketika Dia Memurtadkan Bagian Ini Memang Udah Hal Umum Mudah Bisa Saya Update Lagi Ini Ada Percakapan Terakhir Baru Beberapa Detik Yang Lalu Ini Ada Info Pak Sefol Mungkin Bapak Kalau Menurut Saya Mendingan Ketemuan Aja Dimana Kalau Bapak Di rumah Susah Lagi Jadi Pak Sefol Tolong Wadi Kira-kira Temunya Dimana Langsung Angkut Di Mobil Aja Bawa Ke Kantor Polisi Gitu Selesaikan Pak Sefol Mendengarkan Saya Lalu Batuk Lanjut Aja Dibu Bangan Di Saya Baca Balas Dulu Kira-kira Bisa Ketemu Dimana Dan Silahkan Bergeser Sherlock Bergeser Sherlock Tim Akan Menemui Anda Oke Pas Aja Langsung Sama Sinadanya Itu Suamiya Tidak 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 nanti impu cuman masalahnya karena masalah mental juga tekanan ini ketakutannya ya itu kadang-kadang ini lho Bang ini anak udah mau ditemui tapi jangan di tempat dia tempat tinggalnya susah dia bisa ditemui sekarang tinggal janjian mau ketemu di mana gitu loh jadi anaknya yang keluar dari rumah Hai adikin banget di ada saran dari teman-teman di bawah Bang Hadi perihal teknis apa enggak sebaiknya di belakang aja Bang Hadi iya langsung Jafri aja Jafri aja langsung masalah tenis yang di lapangan gimana menurut teman-teman atau banget gimana bener-bener iya bener kita bahas kasusnya aja yang untuk teknisnya biar di belakang layar aja ya gitu itu aja sih saran dari saya begitu dan juga saya ingin menyampaikan sedikit hal bahwasannya kasus ini adalah kasus yang serius temen-temen saya pengen tanya kepada ahli hukum bisa nggak ini dijadikan kasus sebagai adilnya itu delik penculikan atau penipuan nah bisa nggak itu bisa kan tadi udah saya sampaikan beberapa pasal ya itu mas termasuk ketiga tiga tiga itu perampasan hak kemerdekaan gitu kepenyanderaan juga terus itu pasal QHP nya sal dua apaan dua menteri ya aduh ini taro jadi tidak bisa bersembunyi dibalik hukum adat ya tidak bisa bersembunyi dibalik hukum adat ya nggak bisa karena hukum adat hanya beberapa daerah gitu Hai kayak Jogja hukum adat Aceh Aceh Minang Hai Medan dah Hai Kelimantan bisa digantuan bisa kalau udah bisa digas aja tuh nanti insya Allah mau dilaporkan nanti kan ada ya di sumut gitu tindakan kita tentu ya di diketahui juga oleh saudara-saudara aku semua yang menyumat tindakan yang akan kita lakukan pendampingan dari api tentu tindakan yang tidak akan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku di negara kita gitu tetap kita mengikuti prosedur yang ada atau aturan yang berlaku di negara kita yang penting tujuannya adalah menyelamatkan saudara kita atau membantu meringankan yang diderita oleh ibu korban yang bersangkutan kan itu tujuannya namun langkah-langkahnya kita melakukan tindakan yang insya Allah tidak akan melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara kita makanya kita juga adakan koordinasi dengan aparat hukum yang berlaku begitu aku izin stand by ya di sini masuk duhur Farukun terima kasih Farukun semua siap 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 ya itulah yang tadi disampaikan suralif ya memang yang kami upayakan itu yang pertama itu keselamatan dari anak tersebut ya dengan cara yang baik dulu memang tidak bisa dengan cara yang baik ya kita paham ada hukum di negara ini kita gunakan hukum tersebut tentunya tetap pertimbangan-pertimbangan di lapangan ya kita gunakan cara-cara memahamkan kepada pelaku ya secara secara kesadaran dulu tapi tetap penampingan dari aparat hukum itu tetap itu kita gunakan dari kemarin ke kita datang juga begitu kita gunakan berapa orang yang kemarin datang ke sana Bang Bejo berapa orang yang berhasil masuk ke tempat tersebut lokasi lima lima tapi satu mobil satu mobil dipersulit nggak masuk ke rumahnya dipersulit oleh warga tempat mungkin atau keluarga enggak kalau untuk masuk ke rumahnya karena sudah kami temukan rumahnya kondisinya enggak ada orang mulanya ya kami tunggu ya tapi kami sudah bawa aparat polisian untuk antisipasi ya terhadap situasi yang akan terjadi di lapangan gitu alhamdulillah personal laparannya juga baik ya memang bersetap netral sama dengan kita mengutamakan keselamatan sang anak gitu ya kita gunakan persuasif dari adat budaya juga kita gunakan gitu dengan bahasa yang mungkin nyambung gitu ya harusnya supaya dipahami dengan itu tapi ya halot ketika sudah muncul suami yang sang pelaku prianya dan beberapa orang dari keluarganya ya karena ada ada menurutup 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 Terima kasih.